Baik, Shalom. Puji Tuhan. Kita kembali akan belajar firman Tuhan dari Christian Suffering. Christian Suffering, kita sudah masuk ke sesi yang ketiga, yaitu kita nanti akan belajar ada tiga hal yang harus kita lakukan atau kita mengerti dalam menghadapi Christian Suffering ini. Kita sudah belajar yang lalu, sebetulnya Yesus datang ke dunia itu untuk dua hal, saudara. Yang pertama, menembus kita dari dosa, putuk, sakit penyakit, kelemahan, kemiskinan, dan sebagainya. Yesus datang untuk menembus kita dan dia menderita untuk menjadi pengganti kita. Substitute, dia menjadi pengganti kita. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, dia datang dan menerita, tapi dia menerita untuk memberikan teladan bagi kita, supaya kita juga, ya saya ulangi, supaya kita juga mengikuti jejaknya. Nah, itu sebabnya kita perlu bisa membeda-bedakan setiap penderitaan yang kita alami, kita terima, karena jelas ini nggak bisa kita hindari. Nanti akan terjadi bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang benar, orang benar, itu akan terjadi. Untuk membuka, kita buka dalam Masmur 34, ayat yang ke-20. Masmur 34, ayat 20. Ibu Oli mungkin nanti siapkan untuk bahasa Inggrisnya, supaya lebih mantap. Bahasa Indonesia dulu, siapa mau baca? Masmur 34, ayat 20. Masmur 34, ayatnya yang ke-20. Masmur 34, ayatnya yang ke-20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Iya. Mungkin dari bahasa Inggrisnya, Inky version, Ibu Oli siap? Atau yang lain? Nggak apa-apa. Supaya makin mantap. Masmur 34, ayat 20. Mungkin kalau bahasa Inggrisnya, ayat 19, kalau nggak salah. Ya, 19 ya. Ya, silakan, Pak. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. Ya, many are the afflictions. Many. Banyak, banyak kesusahan orang yang percaya. Banyak. Tetapi ada kabar baiknya, firman Tuhan katakan, tetapi. Nah ini, ya, tetapi. Nah ini dibalik, saudara. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari sebagian atau all, saudara. Semuanya. All. All. Semuanya. Haleluya. Jadi, kesusahan orang percaya itu banyak, saudara. Dia menjelang hari-hari Tuhan, tetapi dia melepaskan kita dari semuanya. Haleluya. Maka dari itu, kita tetap semangat. Ya, pegang janji Tuhan, sekalipun kemalangan peneritaan kita banyak, tetapi Tuhan melepaskan dari semuanya. Nah, untuk itulah, kita harus punya pandangan yang berbeda dengan orang-orang dunia. Karena Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita sampai kepada akhir zaman. Pegang baik-baik itu. Sebagai orang percaya, sebagai orang benar, kita nggak pernah ditinggalkan, nggak pernah dibiarkan. Selalu disertai Tuhan, bahkan Tuhan ada dalam kita, makanya kuk yang kupasang. Kuk itu selalu dua. Ada lembu dua yang sedang memikulnya, dan biasanya lembu yang senior, yang memimpin. Inilah hidup dipimpin dengan roh kudus. Tuhan turut bekerja untuk menghadapi situasi-situasi seperti itu, untuk meraih jalan keluarnya. Kapan Tuhan memberikan jalan keluar ketika itu terjadi? Ketika pencobaan itu sudah mau melampaui kekuatan kita. Jelas, saudara. Jadi, saudara harus bisa membedakan sungguh-sungguh. Nanti kalau saudara tahu tentang bedanya apa sih godaan sama ujian. Kalau godaan itu namanya digoda tujuannya supaya jatuh. Godaan itu supaya jatuh. Terus dosennya beda, yang satunya iblis, dia enggak peduli, saudara. Saudara sampai pelajaran keberapa, tingkat berapa, enggak peduli. Tujuannya saudara jatuh kok. Tapi kalau ujian itu yang jadi dosennya adalah Yesus, dan dia berjanji enggak memilih kekuatan. Artinya kalau kita diajarin sampai pelajaran ke-10, dia enggak akan kirimkan soal yang lebih dari itu. Nah, jelas. Bedanya di situ. Ketika saudara mengerti ini, tujuannya itu lulus, yang satunya jatuh, kita tetap bersuka cita. Kita tetap kuat dan kita percaya. Kita bisa melewati bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, sekali lagi, kita perlu membeda-bedakan setiap penderitaan yang kita alami. Kalau saudara tidak siap atau tidak mengerti, dan saudara menghadapi setiap penderitaan ini, dan saudara anggap sama saja, maka bisa dipastikan saudara akan menghadapi dengan standar dunia. Apa standar dunia, saudara? Yang penting gue enggak salah. Kalau gue enggak salah, gue hantam terus. Tapi kalau gue salah, gue mengaku. Padahal pencobaan nanti atau penderitaan itu, ada yang Yesus teladankan buat kita. Kita enggak salah sama sekali, tapi kita harus diperlakukan enggak adil, enggak baik, dan sebagainya. Kalau saudara pedomannya pedoman dunia, saudara hajar terus. Saudara enggak peduli. Yang penting gue enggak salah. Kalau gue salah sih enggak apa-apa. Ini saudara enggak salah harus menanggung. Nah, inilah saudara. Jelas ya? Maka dari itu kita perlu diajar dan perlu belajar. Anggap aja kalau ada penderitaan, ini alarm kita yang bunyi. Tit-tit-tit alarm. Jangan lari. Harus tanya sama Tuhan. Apa? Di mana? Kenapa? Ini yang mana? Kalau saudara enggak peduli lari, itu enggak menyelesaikan masalah. Dan saudara akan salah untuk menghadapi itu. Jadi anggap aja itu alarm. Paulus waktu ngalami seperti itu, lalu dia tanya sama Tuhan, apa sih Tuhan? Kenapa yang terjadi? Bukan mempertanyakan Tuhan ya, tetapi dia tanya. Jika seorang kekurangan hikmat, tanya sama Tuhan. Kenapa Tuhan ada begini? Lalu Tuhan katakan, oh ada. utusan dari iblis yang sedang menggocok kamu. Nah saudara, jelas tanya. Kita belajar di situ. Maka dari itu saudara, kalau saudara mendapat satu tantangan, mendapat satu penderitaan ujian, saudara jangan takut. kalau saudara tahu itu adalah ujian yang sudah Tuhan tanggung, yang sudah Tuhan pikul, yang sudah Tuhan bayar, dan Tuhan selesaikan, jangan diterima. jadi sekiranya saudara mengalami sakit-penyakit, saudara mengalami kekurangan, dan sebagainya, kutub, dan sebagainya, saudara jangan terima. Saudara harus tolak. Karena Tuhan sudah membayar. Jadi kalau saudara enggak mengerti ini, kau terima, ya saudara akan menerita. Karena itu sudah dibayar kok. Banyak orang Kristen yang masih belum mengerti ini. Karena apa? Dia masih mengira-mengira menyangka. Nah, coba salah satu contoh, Yirimiah 10 ayat 19. Salah satu contoh. Silahkan membaca Yirimiah 10 ayat 19. Yirimiah 10 ayat 19. Selakalah aku karena penyakitku, lukaku tidak tersembuhkan. Aku berpikir, inilah suatu kepedian yang harus kutanggung. Jadi penyakit, dia pikir ini salib yang harus ditanggung. Ya dia otomatis, dia enggak ngelawan, saudara-aku. Malah dia pikul ini. Nah, orang yang enggak mengerti seperti ini, saudara-aku, maka dari itu seringkali, maaf, saya tidak menghakimi, dan saya tidak bisa menjadikan, kenapa, dan sebagainya. Artinya begini, akibat tidak mengerti masalah ini, orang ini sudah lahir baru, orang ini sudah orang yang mengasihi Tuhan, orang yang sudah bahkan terlibat dalam pelayanan, tapi kalau tidak mengerti hal ini, akhirnya apa? Begitu serangan penyakit datang sama kita, ya dia pasrah. dia katakan, ya sudah lah, memang ini mungkin karena aku sudah lakukan ini, ataupun apa, aku satukan dengan salib Kristus, dan sebagainya, akhirnya dia enggak ngelawan seluruh perlengkapan sejata Allah, dia letakkan, dia pasrah, mati dia. Dia meninggal. Bukannya Tuhan marah, bukannya Tuhan terlalu jengkel, enggak, Tuhan suka cita menyambut dia. Tuhan suka cita. Maka dari itu, saudara-aku, jangan berpikir bahwa, wah kalau mati seperti itu. Enggak, Tuhan suka cita. Dia sambut, kita sambut. Tapi kita yang rugi, saudara-ku. Mungkin kita bisa lebih lama menjalankan panggilan kita di dunia, karena kita enggak ngerti, ya kita langsung terahkan semuanya. Kita enggak ngelawan, seluruh perlengkapan sejata Allah, kita letakkan. Nah itu ruginya kita, saudara. Nah saudara kasih Rami Yesus Kristus, ingat baik-baik ya. Banyak orang dikatakan, umat itu binasa karena lack of knowledge. Tapi binasa di sini, jangan selalu ngomong, wah binasa itu masuk neraka. Bukan. Tapi artinya dia tidak menikmati berkat uang secara utuh. Sayang. Sayang. Ya kenapa? Dia enggak mengerti hal ini dan dia tidak bedakan. Ibarat saudara sudah dikasih kartu kredit atas nama saudara, saudara keluar kota, tapi saudara enggak gunakan itu. Atas nama saudara. Atau dikasih ATM, atau dikasih debit, ataupun apa, atau sudah ditransfer di bank saudara atas nama saudara. karena saudara mungkin enggak percaya, atau saudara kurang mengerti, ya dibiarkan saja. Tinggal saudara setengah mati di sana. Nah, sebab itu kita perlu mengerti bahwa kalau kita berdiri atas firmannya, kita bertindak dengan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Christ in me and you, kuasa sudah pada kita dan di dalam kita, ya kita pasti akan menang. Itu janji Tuhan. Banyak ayat. Boleh kita baca sebentar, Lukas 9, ayat 1 dan 2. Siapa aja yang mau baca? Saya baca, Pak. Lukas 9, ayat 1 dan 2. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menumbuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan tenaga dan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Jadi, ke-12 muridnya ini sudah diberikan power and authority. Saudara, power and authority itu beda. Mungkin kita tahu bahwa orang-orang perjanjian lama, dia nggak punya authority. dia punya power yang luar biasa. Tetapi orang-orang yang sudah Yesus sudah mati dan bangkit, dia berikan kuasa kerajaan itu. Makanya kita sudah belajar ada Injil Keselamatan dan Injil Kerajaan. Kitalah imamat yang raja, kita bukan sekedar punya kapasitas imam saja, tapi raja sang penakluk. Saudara, kita baca di Yudas, dikatakan bahwa Malikat Mikael tidak berani menghardik Lucifer karena dia adalah penguasa kerajaan kegelapan. Raja. Dia cuma hamba. Sampai raja itu datang dan dihabisi. Dilucuti semuanya. Dan kuasa itu diberikan kepada kita. Makanya kita itu imamat yang raja ini. Kita telah diberikan kuasa itu, kuasa kerajaan, makanya Iblis hanya sanggup untuk menipu kita. Dia nggak punya apa-apa, karena kuasa kerajaan sudah pada kita. Kalau saudara baca di kolos 2, 25-27, dikatakan Paulus mengatakan begini. Ini rahasia berabad-abad yang sudah aku simpan, sudah tersimpan maksudnya, aku harus beritakan kepada kamu. Tetapi sayangnya lagi, terjemahannya nggak pas. Boleh dilihat mungkin? Kolos 2, 25-27, siapkan nanti bahasa Inggrisnya. Yang 25 nggak ada, Pak. Kolos 2? Kolos 2, sampai 23 aja, Pak. Kolos 1 kali, Pak. Sorry. Ini mendadak. Kolos 1 ada? Kolos 1 apa? Kolosnya cuma satu kita, Pak. Surat Paulus kepada jemaah di kolose. Kolose berapa, Pak? Kolose, ingat saya kolose 2, 25-27. Tapi kalau nggak ada, kolose 1 kali, Pak. Kolose 2, ayat 25-27 ada? Iya, silahkan baca. Silahkan baca. Kolose 1, sampai ada? 25-27 ada? Kolose 1, Pak. Ya, silahkan, Pak. Kolose 1, ayat 25-27, pelayanan dan penderitaan Paulus, perikobnya. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firmannya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Jadi ini, sorry, ini adalah, Paulus katakan, ini loh misiku, ini loh, untuk meneruskan firman Tuhan sepenuhnya kepada kamu. Yaitu rahasia yang selama ini tersembunyi berabad-abad. Sekarang dinyatakan kepada kita orang-orang kudusnya. Terus, Bu? Ya, ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan berbetapa kaya dan mulianya rahasia itu diantara bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa lain, yaitu, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus ada di tengah-tengah kamu, seharusnya gak boleh terjemahkan Kristus di tengah-tengah kamu. Apa bahasa Inggrisnya? Apa, Pak? Kristus di tengah-tengah kamu. Kristus di tengah-tengah kamu dan saya. Banyak terjemahan itu yang gak pas. Diluka juga within you, tapi di antara kamu terjemahkan. Jadi kuasa itu otoritas sudah dalam kita. Makanya, Lukas 10, ayat 19, boleh, Pak, dibaca atau siapa? Lukas 10, ayat 19. Ibu Christine bisa bantu juga. Yes. Lukas 10, ayatnya yang ke-19 siapa? Demikian bunyinya. Jawab mereka, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan. Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan. Salah, salah, salah. 10, ayat 19. Oke, saya baca. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalah jengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membayarkan kamu. Nah, saudara, kalau mas 1991 kita tahu kan kuasa alat jengking dan sebagainya, ular dan sebagainya, itu kan jelas. Jadi kita itu telah diberikan kuasa untuk menginjak mereka, kuasa menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Nah, saudara, jelas. Jadi kita ini sudah full power. Tuhan sudah memberikan kita, bahkan Yohanes 14, 12, sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu, karena aku pergi kepada Bapak. Siapa yang lakukan? Kita. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku melakukan. Jadi dia di atas, kita dibawa, maka dari itu ketika kita katakan dalam nama Yesus Kristus, maka kuasa itu akan mengalir. Otoritas. Jelas, saudara? Nah, tolong baca Matius 10, ayat 1 dan 8. Dalam malam hari ini saya mau meneguhkan, saudara, bahwa Tuhan bukan hanya untuk mendoakan orang sakit saja. Matius 10, ayat 1 dan 8. Yesus memanggil kedua basmuridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyiapkan segala penyakit dan segala kelemahan. All, semua jenis penyakit. Terus, ayat 1, Pak. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah sen-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Di sini ayat ini mengatakan bukan doakan orang sakit, Pak. Tapi dikatakan sembuhkanlah orang sakit. Jadi bukan sekedar untuk mendoakan orang sakit, tetapi iman kita harus sembuhkan orang sakit. Makanya istri saya, saya katakan begini, kamu jangan punya iman disembuhkan Tuhan. Tapi di rumah sakit. Tapi iman kamu harus punya iman, kamu jadi penyembuh. Jadi lewat. Jadi banyak orang, Tuhan, sembuhkan saya. Sepertinya sembuhkan kita ini dipakai Tuhan jadi penyembuh. Tanda-tanda menyertai setiap orang percaya. Makanya firmanya katakan sembuhkan orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah sen-setan. Langsung ke situ. Jadi jangan sekedar sampai kita itu dipakai untuk mendoakan orang. Lebih daripada itu. Sembuhkanlah. Makanya, sekali lagi, Markus 16, mulai 17. Saudara baca pelan-pelan. Siapa mau baca? Markus 16, saya berapa, Pak? Mulai 17, Bu. Mulai 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan... Ya, saya ulang. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Terus. Ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Stop dulu. Jadi, setelah Yesus kasih janji ini, maka Yesus naik ke surga, terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Dia naik. Setelah kasih janji, dia naik. Sekarang tinggal tunggu respon mereka. 20-nya, silakan. 20. Lukas 16, saya 20. Markus yang tadi, 16. Lukas, Bapak. Tadi kan Markus 16. Markus, Ibu Kristian. Maaf, maaf. Maaf, maaf. Markus 16, saya 20. Maaf, maaf. Maaf, maaf. Markus 16, saya 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kalau mereka enggak pergi, Ibu. Kira-kira Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu atau enggak? Turut bekerja meneguhkan firman. Sebentar. Pertanyaan saya, setelah Yesus janji tanda-tanda menyertai setiap orang percaya, sesudah itu Yesus naik ke surga, kalau mereka tidak melakukan itu, mereka tidak berangkat, mereka tidak bergerak, apakah kira-kira Tuhan turut bekerja meneguhkan tanda itu dengan tanda-tanda? Meneguhkan firman itu? Tidak. Enggak. Kalau perintahnya pergi. Karena kalau mereka tidak praktekkan itu, ya Tuhan cuma nunggu. Karena sudah dikasih tugas sama kita. Jelas, Saudara. Jadi kalau Saudara nanti dibandingkan dengan Masmur 115 ayat 16, Jelas daripada Masmur 115 ayat 16, bumi ini diurus sama dikasih tugas manusia kembali setelah diberikan kuasa itu. Jadi urusan bumi, duta-dutanya Tuhan yang harus bergerak. Kaki tangannya Tuhan, tubuh Kristus yang harus bergerak. Kalau cuma tergerak doang, wah saya tergerak Pak, tapi enggak pernah bergerak, ya jangan harap. Saya tegukkan, supaya Saudara mengerti dan menangkap ini. Efesos 1 mulai 19. Efesos 1 mulai 19. Supaya yang udah mantap ya. Sipas-sipas Pak. Ya silahkan. Siap aja. Efesos 1 mulai 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ya terus? Yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan menudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakan Bapak di dalam Kristus dengan membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan Kristus di sebelah kanannya di surga. Jadi kuasa ini yang membangkitkan Kristus diberikan kepada kita betapa hebatnya. Jadi dengan kata lain di dalam kita ada kuasa kebangkitan. Silahkan Pak terus. 21. Yuk, Efesos 1, 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. 22 dikatakan segala sesuatu sudah diletakkannya diletakkan Bapak di bawah kaki Kristus. Jadi sudah ditaklukkan oleh pengorbanan Kristus semua segala nama pemerintah semua sudah ditaruh di bawah kaki Kristus. Sudah diletakkan. Sudah dikalahkan. Sudah ditaruh di kaki Kristus dan Kristus telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala segala yang ada. Kristus kepala gereja. 21 jemaat yang adalah tubuhnya atau kaki tangannya yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jemaat ini sudah penuh dengan kepenuhan Kristus yang sudah mengalahkan itu. Coba kita lihat sebentar Ibrani 10 12-13 Ibrani 10-12 tetapi ia yang telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. terus dan sekarang ia hanya menantikan saatnya dimana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Jadi Kristus sudah di atas saudaraku dia menunggu dan sekarang Kristus hanya menantikan saatnya dimana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Tadi kan sudah dia kalahkan. Tadi kan sudah ditaruh di bawah kaki Kristus. Kenapa sekarang masih akan dijadikan tumpuan kakinya? Karena sekarang kakinya siapa? Jemaat. Kaki tangannya tubuh Kristus. Dia cuma menunggu. Puasa itu siap tersalur mengalir puasa itu ketika kita katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus maka kuasa itu menyambar. Itu yang namanya king's prayer. Jadi dikatakan jelas apapun yang kamu minta dalam namaku maka disitulah saudara. Kuasa itu mengalir tapi tidak otomatis karena sudah ditugaskan kepada kita. Siapa percaya dengan mungkin memperkatakan dengan menghardik Tuhan Yesus waktu ada badai dia tidak diam doang dia katakan diam badai diam jadi Iblis keluar jadi artinya bertindak dalam nama Yesus bergerak bukan cuma sekedar kita berdoa tapi lebih bertindak dalam nama Yesus dan bukan kita yang memaksa tetapi Tuhan Yesus yang mengatakan di Yohanan 14 12 14 dikatakan apapun yang kamu minta dalam namaku ketika kita lakukan seperti itu Tuhan yang bekerja bukan kita kuasain dalam kita itu yang pertama supaya saudara mengerti kalau memang penderitaan itu sudah ditanggung Yesus dikatakan salib dia sebagai substitut sebagai pengganti kita jangan pernah mau kita terima kita tolak kita betul-betul lawan itu jangan diam ketika kita diam kita akan menerita kita akan dikalahkan di situ karena kita diam saja dan kita menerita Yesus sedih karena dia melihat kita menerita yang seharusnya tidak harus kita terima tidak harus kita tangguh dari itu kita perlu membeda-bedakan yang kedua penderitaan yang Yesus teladankan bagi kita dimana mungkin kita akan menerita ini dari orang-orang sekitar kita sendiri mungkin dari orang-orang seisi rumah kita mungkin dari saudara-saudara kita yang kedatingan hidupnya yang dipakai oleh dunia ini mungkin salah satu hari ini kita mengalami apa yang dikatakan penganiayaan di Makassar bomnya meledak dan sebagainya saudara ini masuk kepada Christian suffering yang tadi bukan penderitaan yang Yesus teladankan disitu dunia akan membenci kamu dunia akan memfitna kamu bukan dosa kita bukan salah kita saudara-saudara tapi Yesus katakan kamu perlu menjalaninya sebab aku sudah menjalaninya saudara jelas ya kita sudah bahas yang lalu di 1 Petrus 2 21-23 atau mau kita bahas supaya saudara yang baru masuk bisa ngerti 1 Petrus 2 21-23 silahkan tadi ayat 13 itu terjemahan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris ada perbedaan Pak dalam bahasa Indonesia akan dijadikan itu future Pak dalam bahasa Inggris present continuous from the time waiting till his enemies are made his footstool waiting jadi sifatnya present continuous dalam bahasa Indonesia kan future tense itu bedanya Pak jadi intinya gimana Pak maksudnya maksudnya gini bukan artinya menunggu lama tapi dalam kondisi sifatnya terus-menerus artinya Tuhan mengharapkan sekali dimana terjadi seperti itu Pak jadi bukan akan tapi sedang terjadi jadi Tuhan menunggu ya ya sedang terjadi ya itu gitulah dan segera gitu Pak terima kasih ya jadi saudara keteladanan ini sekali lagi keteladanan ini mungkin datang dari orang-orang sekitar kita mungkin dari keluarga kita salah satu mungkin kita baca dari Matius 10 23 28 Matius 10 23 eh 35 sorry 35 38 saya baca Pak ya Matius 10 35 dan 38 sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya anak perempuan dari ibunya menantu perempuan dari ibu mertuanya 38 barang siapa tidak 26 maksudnya satu persatu tidak lompat oke 36 dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya barang siapa mengasih bapak atau ibunya lebih daripadaku ia tidak layak bagiku dan barang siapa mengasih anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku ia tidak layak bagiku barang siapa tidak mengikut seribnya dan mengikut aku ia tidak layak bagiku perhatikan ayat ini ya jadi bukan Tuhan suruh kita memusuhi orang tua kita mertua kita siapa enggak tapi kuncinya ada barang siapa mengasih bapak ibunya lebih daripadaku saudara lebih artinya apa disini kalau sudah bicara tentang juru selamat tentang kebenaran maka saudara orang yang terdekat pun kita enggak bisa kompromi ya sebab itu musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya kadang-kadang orang yang dari seberang mau ikut kita nah itu resikonya berat tidak bisa ditawar lagi kalau kamu mengasih orang tuamu lebih daripadaku nah enggak layak barang siapa tidak memikul salibnya ya dan mengikut aku yang enggak layak saudara saya sudah jelaskan pikulan salib itu selalu dari pihak luar sangkal itu dari dalam ya salib itu pikulan itu selalu dari luar pihak luar maka dari itu penderitaan ini akan kita alami mungkin dari dunia dari manapun akan datang dan Tuhan ngomong apa saudara mari baca Matthew 5 37 39 ini yang maksudnya Christian suffering dulu ayat ini enggak pernah kita ngerti saya juga enggak ngerti saudara ini enggak masuk akal ayat ini silahkan yang mau baca Matthew 5 ayat 37 jika ya hendaklah kamu katakan iya jika tidak hendaklah kamu katakan tidak apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat stop stop dulu saudara jadi kita orang percaya dituntut sama Tuhan kamu enggak boleh kompromi katakan iya hari-hari ini banyak orang karena takut dia kompromi toleransi yes tapi kompromi no kalau sudah kebenaran ya atau tidak jelas enggak ada abu-abu karena kita seperti itu maka pasti diajar dibenci musuhi mau disingkirkan terus ayat selanjutnya ayat 38 kamu telah mendengar verman mata ganti mata dan gigi ganti gigi saudara ini bicara keadilan keadilan ukurannya adil kalau kita salah harus ini keadilan kamu telah mendengar verman mata ganti mata gigi ganti gigi silahkan bu tetapi aku berkata kepadamu janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu berilah juga kepadanya pipi kirimu barus kita ngerti yang ini bicara bukan soal keadilan dan ada kata-kata janganlah kamu melawan inilah Christian suffering sebab ketika saudara melawan terjadi berantem konflik ribut dengan orang-orang di sekitar kita inilah Christian suffering dan semua orang Kristen orang-orang percaya pasti akan mengalami seperti ini saudara bukan kita mengharapkan aduh kapan datang kapan enggak saudara mengharapkan atau tidak Tuhan sendiri ngomong akan datang Filipi 1 29 mari baca Filipi 1 29 Filipi 1 29 sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus melainkan juga untuk menderita untuk dia banyak orang masih tanya sama saya begini pak bukankah Kristus sudah menderita untuk kita makanya kita enggak perlu menderita ayat ini justru mengatakan kamu juga tidak hanya diberikan dunia untuk percaya saja tetapi juga untuk menderita untuk dia ini Kristian suffering banyak orang Kristen hari-hari ini bukan hari-hari ini tapi orang Kristen itu enggak doyan yang enak enak tapi yang enak enak amin 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 seperti itu salah satunya Paulus itu nangis Filipi 129 boleh dibaca Filipi 129 sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus melainkan juga untuk menderita untuk dia pegang sungguh-sungguh ayat ini pegang sungguh-sungguh pasal tiga ayat 18 19 pasal tiga ya pak Filipi 3 ayat 18 18 19 demikian bunyinya karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus 19 kesudahan mereka inilah ialah kebinasaan Tuhan mereka ialah perut mereka kemuliaan mereka ialah aib mereka pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi jadi ikut Tuhan hanya melulu mau yang enak-enak doang sekali lagi tapi yang seteru salib Kristus gak mau penderitaan tapi maunya yang dapat bagus-bagus coba syaratnya gimana rumah 8 17 rumah 8 17 rumah 8 ayatnya yang ke 17 dan jika kita adalah anak maka kita juga adalah ahli waris maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus siapa disini anak Allah amin sekali anak tetap anak amin siapa disini ahli waris saya amin puji Tuhan haleluya yaitu orang-orang yang terima janji-janji Allah janji Allah ya dan amin 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 tepuk tangan luar biasa yang menerimanya bersama dengan Kristus haleluya terima kasih Tuhan aku percaya amin yaitu silahkan bu ya ayat 18 ya pak ya tadi itu tetap itu dan jika kita adalah anak maka kita juga adalah ahli waris maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia yang ini tengah-tengah tolong di di coret itu yang dimuliakan bersama Kristus yes anak Allah yes janji Allah haleluya tapi tolong yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia tolong saya gak suka ini satu paket saudaraku satu paket ya maka dari itu gak pernah dewasa dia maunya yang enak-enak melulu ya saudara jelasin nah inilah Christian suffering nah saudaraku kalau sekarang kita masuk ke situ ya bagi saudara yang sampai hari ini belum merasa diperlakukan seperti ini belum pernah ngalami tolong siap-siaplah ke situ mungkin Bu Oli belum pernah diperlakukan orang seperti semena-mena seperti itu bersiap-siaplah gitu aja saya bukan doain Bu bukan doain tapi ada jalan keluarnya jika kita sedang mengalami Christian suffering bukan karena dosa kita diperlakukan gak bener gak adil dengan orang di fitnah kita gak salah ada tiga hal yang harus dilakukan cuman waktunya kayaknya gak sempat gak apa-apa kalau enggak kita lanjutkan saya harus sesuai dengan janji dengan Pak Irwan satu jam kita berhenti nah saudara ada tiga yang pertama mudah-mudahan kita harus percaya waktu itu kita ngalami penderitaan seperti itu bukan karena salah kita kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi ku itu penting itu menjadi jangkar itu menjadi fondasi yang penting pada waktu engkau mengalami Christian suffering kasih Tuhan ini jangan diukur orang tuaku kasihnya orang tua kasihnya pasanganku kasihnya bosku kasihnya sahabatku kasihnya anakku no 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 mereka itu tergantung dari perasaan kalau perasaan itu bisa datang bisa pergi tetapi kasih Tuhan itu pasti dan tidak pernah berubah oleh keadaan jadi ketika engkau ngalami seperti itu saudaraku engkau harus pertama-tama katakan aku dikasihi Tuhan Tuhan mengasihi terus itu penting kenapa saudaraku ketika engkau dalam posisi engkau disudutkan seperti ini engkau menderita seperti ini maka engkau gak bisa mikir lagi engkau pasti dalam ketakutan engkau dalam satu keraguan engkau bahkan menuduh diri saudara sendiri gue sakit ini karena dosa apa apa salah gue kebingungan ketakutan nah kenapa kita harus pegang kasih Tuhan ini mari baca baik-baik saudara 1 Yohanes 4 ayat 18 1 Yohanes 4 18 di dalam kongsi tidak ada ketakutan ya silahkan ayat ayat 18 di dalam kasih tidak ada ketakutan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih saya mau tanya ketika kita takut seringkali kita punya senjata iman ternyata enggak kalau saudara dalam ketakutan engkau pakai iman rontok iman tapi Alkitab jelas-jelas ketika engkau dalam ketakutan yang bisa menyelenyapkan ketakutan itu kasih Allah jangan salah pakai senjata jangan salah pegangan jangan salah berdiri makanya iman itu dikatakan yang paling besar kenapa harus pakai iman kenapa harus pakai kasih kok bukan iman mari baca alasannya Galatia 5 ayat 6 Galatia 5 ayat 6 sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti hanya iman yang bekerja oleh kasih hanya iman yang bekerja oleh kasih kalau saudara merasa sungguh-sungguh kau punya orang tua yang mengasih saudara dan orang tua ini kaya banget orang tua saudara orang nomor satu terkaya di Indonesia ketika saudara mengalami sesuatu masalah apapun juga dan saudara yakin orang tua mengasih saudara mendukung saudara saudara punya hak untuk dibela dan sebagainya saudara masalah sebesar apapun kau katakan semuanya akan baik-baik saja amin jadi ketika kau percaya kau dikasih Tuhan maka masalah apapun juga kau katakan bapakku mengasih akses bapakku gak terbatas berarti semuanya baik-baik saja makanya kau pegang baik-baik saudara ku ketika kau menjalani masa-masa seperti ini kau diperlakukan gak benar dan sebagainya kau ngalami berat sekali pertama payungnya atau jangkarnya kau pegang aku dikasih Tuhan itu saja kau gak tahu apa-apa tapi kau percaya kasih itu melenyapkan ketakutan sobat-saudara lihat lagi ayatnya supaya ini mantap Filipi 4 ayat 7 Filipi 4 ayat 7 Filipi 4 ayat 7 damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus karena saudara pada waktu kau ketakutan kau butuh damai sejahtera yang melampaui akal saudara saudara dan posisi saudara seperti itu kau gak bisa mikir lagi kau kebingungan kau habis akal tapi damai sejahtera itu yang melampaui akal akan mendatangi saudara saudara betul-betul diselimuti saudara dilingkupi dengan damai sejahtera yang melampaui akal kau gak ngerti kok bisa lihat haleluya saudara ketahui damai yang model kayak gini damai yang kualitasnya kayak gini gak pernah bisa dialami oleh orang-orang yang di luar Kristus masa pak saya serius Roma 5 ayat 1 saudara baca Roma 5 ayat 1 orang dunia gak bisa ngalamin Roma 5 ayat 1 sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus jadi siapa yang bisa hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah yaitu orang-orang yang sudah dibenarkan karena iman oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus di luar ini gak bisa ngalamin mau yakin lagi mau yakin kalau mau yakin kita akan baca supaya saudara benar-benar mantep Yohanes 14 27 Yohanes 14 ayat 7 27 27 damai sejahtera kutinggalkan bagimu damai sejahtera ku kuberikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu janganlah gelisah dan kentar hatimu amin gak bisa saudara orang dunia gak bisa ngalami ini gak bisa ya kadang-kadang ada orang-orang yang kenapa gak bisa seperti ini jangan heran saudara ku kualitasnya beda damai sejahtera itu dari dalam bukan dari luar bukan hiburan keluar makanya beda happiness dan joy itu beda joy itu dari dalam jelas ya dengan demikian engkau gak tahu kenapa aku bisa tetap kuat tetap tahan seperti ini sehingga dengan demikian engkau bisa menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dan di saat itu ada kelepasan ada pertolongan yang tepat pada waktunya baca Ibrani 4 ayat 16 sebagai air-air terakhir karena waktu saya sudah tinggal 4 menit di mana Pak Ibrani 4 ayat 16 Ibrani 4 ayat 16 sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta tahta kasih karunia supaya supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya terima kasih karunia Dan dosa itu menjauhkan, tapi kasih Tuhan itu mendekatkan kita pada Tuhan. Makanya kita tidak ragu-ragu, kita penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya menerima rahmat anugerah itu memampukan, memberdaikan kita dan menemukan kasih karunia mendapat pertolongan pada waktunya. Lepas itu. Nah inilah sebabnya, saudara. Ketika jangkar, saudara, ketika fondasi, saudara, kau mengalami Christian suffering, Tuhan mengasihku, sungguh-sungguh kau terima, bukan cuma otak dengan pikiran, tetapi dengan hati, sungguh-sungguh, dan bukan saudara ukur secara manusia, kau kuat. Kau lolosis itu, kau mengalami satu kelepasan, kau adakan. Terima kasih, Tuhan. Sebetulnya saya alami di mana betul-betul hari-hari dalam sebulan ini, kan salah satunya sih, saya mengalami satu pergumulan sebetulnya. Saya saling menguatkan dengan istri saya. Ketika dia disuntik, kita hanya bengkak semua, dimambil darah, sebagainya. Saya katakan, Tuhan, Paulus itu penderitaannya, dia kasihkan penderitaan ringan. Coba kita lihat penderitaannya, Paulus, kayak gitu. Yuk, bertahan, percaya. Kamu pasti sembuh. Dan kamu akan jadi penyembuh buat orang lain. Amin. Haleluya, saudara. Saudara, dalam sebulan, istri saya lima kali ke luar rumah sakit, dan 150 juta nggak cukup, saudara. Dari mana? Sebagai seorang ambat Tuhan. Saya bersyukur Anda juga ambil bagian, semuanya ini. Saya tahu lima roti, dua ikan. Anak saya nangis, Teren. Loh, Pak, mau bayar? Kok ada, Pak? Kok ada di rekeningan Pak Pak? Kok ada, Pak? Kok ada, dari mana? Dia tahu, nol rekening itu. Tapi begitu kita mau bayar, ada, ada, dan ada. Haleluya, saudara. Saya sendiri nggak tahu. Kok bisa? 155 juta, saudara, dalam masa pandemi seperti ini. Betul-betul saya nggak tahu harus bagaimana. Tapi Yehovah Jireh, Dia mencukupkan rumah biasa. Saya tahu Tuhan kita hidup. Amin. Jadi ketika engkau ngalami hal seperti ini, engkau ngalami suffering ya, Christian suffering, pegang bahwa Tuhan mengasihimu. Ini engkau akan kuat. Baik, saya serahkan Pak Irwan. Tuhan. Terima kasih.